Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita Karena terlalu banyak informasi Malam hari ini pokoknya saya tidak mengasih teori, mengasih solusi Saya mengasih masalah Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media Kalau dulu orang menyebut pengalaman itu kan bayangannya terjun langsung ngalami langsung Sekarang tidak Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media Maka namanya mass mediated reality Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang YouTube Para ustadz, para ulama, para kiyai punya channel sendiri-sendiri Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media Nah apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini Itu inventarisir saya ada beberapa efeknya Ini boleh nanti kalian protes ya Ini pembacaan saya Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HPmu atau kalian ngaji sendiri Ya tentu saja vibrasinya beda Kedalamannya berbeda Meskipun HPmu faseh sekali enak sekali Kalau ngaji Wong itu memang rekaman Dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda Bela Sungkawa hadir langsung mengucapkan kemudian Ketemu orangnya jauh beda dengan Bela Sungkawa Yang kamu lewat WA copy paste saja Anggota grup 100 isinya copy paste Jadi orang lebih mementingkan citra Orang lebih mementingkan tampilan Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal Itu nanti jangan-jangan lama-lama tempat-tempat rekreasi itu sepi Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana Nonton screensaver saja sama saja indah Bisa saja nanti begitu Nah coba kalian rasakan ya Intimnya ketemu langsung dengan Hanya lewat media sosial Rasakan yang kemarin waktu pandemi Yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi Via media sosial Dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung Oh ngaji ini saja kan rasanya beda kedalamannya Oke Baik Yang pertama itu PR kita Bukan berarti kalau begitu Tidak HP-HP nampak anda Yau kamu harus lebih cerdas menyikapinya Yang kedua Hari ini itu noisy Riuh Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya Karena citra dianggap lebih penting Daripada Apa? Kenyataannya Jadinya ruaminya luar biasa Kamu boleh ngitung Kamu punya berapa grup di HP-mu Kemudian Berapa ratus WA yang tampil di W apa? HP-mu hari ini Terus kamu hitung Mana yang penting Mana yang tidak Dari ratusan postingan itu Berapa yang penting Kadang-kadang kan kamu Buka Apalah Buka TikTok itu kan Kalau pas bagian serius Kamu skip Bagian dagelan lucu-lucu Kamu tengok Nanti bagian apa kamu tengok Wow ini Ini ilmu loh Nanti saja Nanti yang lucu-lucu Jadi Rame Riuh Entah berapa ribu Berapa juta Tiap hari postingan Tapi berapa persen Dari semua itu Yang Berbobot Meningkatkan kualitas Hidup kita Yang ketiga Kita ini Sering Kegemukan Kegemukan Informasi Ini jangan dikira Nyaman Informasi itu Sebenarnya kita butuh Cukup saja Terlalu banyak Informasi Kita akan Terdistraksi Kemana-mana Hal-hal Tidak penting Merepotkan Kepala kita Karena Terlalu banyak Informasi Kita kan Tidak cukup Tahu bahwa Misalnya Kemarin Sepak bola Yang menang Ini Yang kalah Ini Kan kita terus Masuk Kenapa kok menang Kenapa kok kalah Jangan-jangan Oh itu terus Oh ini Atlet ini Tadi malam Gegeran Sama istrinya Makanya Mainnya Tidak serius Kamu sampai ke situ Mungkin Jadi Kegemuan Informasi Kadang Tidak relevan Dengan Kebutuhan Mu Nah ini Juga Sering Jadi masalah Kalau Kalian Tangguh Punyalah Filter Kalau ada Hal-hal yang Tidak penting Di skip Saja Aku tahu Tentang ini Juga tidak ada Manfaatnya Kok lewati Saja Apa sih Pentingnya Kalian tahu Artis ini Sebentar lagi Cerai loh Sekarang Sudah pisah Ranjang Kemarin Di wawancara Itu Kamu Paham Benar Yang tentang Itu Eman Eman Ya memang HP mu Mungkin isinya Macem-macem Tapi yang jadi Fokus bukan Itu Saya tahu Di HP mu Ada downloadan Buku ini Buku itu Tapi kan Tidak pernah Kamu tengok Yang penting Download Kamu nyaman Sudah Dibaca Juga Baik Itu Kegemuan Yang keempat Ketelanjangan Apa sih Sekarang Yang tidak Kamu pamerkan Keluar Yang menelanjangi Bukan orang Kok kamu sendiri Orang itu Ngerti Detik per detik Kamu sedang Ngapain Kenapa Kamu tidak Berhenti Posting Ngaji Ini saja Nanti Berangkat Ngaji Di MCS Ya kan Sampai depan Ngantri Nih Kopi Duduk Kamu foto Lagi Posting Lagi Entah Berapa kali Posting Kamu sekali Ngaji Kamu sendiri Yang pamer Kadang Makan siang Wah Menu hari ini Kamu foto Nah itu kan Kelakuanmu Begitu hari ini Jadi Yang menelanjangi Dirimu Kamu sendiri Jangan Kaget Nanti kamu Begitu Ketemu Kenalanmu Wah Ayo kita Makan bakso Loh kok Tahu saya Seneng bakso Eh Kamu tiap hari Pamer Bakso Jadi Kamu sendiri Yang bongkar Siapa dirimu Itu yang Istilahnya Ketelanjangan Ranah Privat Habis Sudah Padahal Hidup itu Indahnya kan Kalau masih ada Yang misteri Misteri Bikin orang penasaran Itu kan malah Ngejar Ngejar Tapi kamu sekarang Terbuka semua Sudah Tidak bikin orang Penasaran lagi Kalau itu Pertarungan itu Kamu kalah Sudah Kenapa Dirimu terbuka Total Orang tahu Kelemahanmu Orang tahu Di titik-titik Mana kamu Seneng Dan di titik Mana kamu Marah Dari Kamu sendiri Yang menelanjangi Dirimu Nah Kemudian Ada lagi Istilah saya Kengawuran Ini Ada istilah Misinformasi Disinformasi Mal Informasi Kalau Misinformasi Salah Paham Disinformasi Itu kita tahu Ini berita tentang itu Tapi kita pakai Untuk yang lain Ini sebenarnya Berita kecelakaan Tapi kita pakai Ada pembantean Misalnya Disinformasi Ada Mal Informasi Kita memang Sengaja Ngarang Biar rame Yuk Nah Itu Mal Informasi Ini kok Grup Sepi ya Wah Kamu terus bikin Goro-goro Apa Posting Gambar Yang Apa Yang terus Kamu komentari Apa Orang Jadi rame Cuma Ingin bikin Rame Saja Terus Kita Ngawur Hari ini Kita Sering Dibingungkan Oleh Hal-hal Yang Ngawur Selain Ngawur Apa Ngeyel Saya Tau Bahasa Indonesia Ngeyel Itu Apa Ya Tak Tulis Ngeyel Saja Kengeyel Keras Kepala Mungkin Ya Pasnya Jadi Ngeyel Itu Gimana Kalau Jaman Dulu Orang Itu Kayak Filsafat Kayak Rene Dekat Aku berpikir Maka aku ada Kalau sekarang Tidak I believe Pokoknya Kalau Aku Yakin Benar Ya Benar Kamu Dikritik Tidak Bisa Nanti Didukung oleh Google Pendirianmu Selalu Disupport oleh Google Pencarianmu Selalu Diberi Lebih Oleh Google Kamu Tambahnya Ya Sudah Nah Begitu Kamu Cari Apalah Misalnya Fahruddin Faiz Sesat Misalnya Itu Sampai Besok Besok Kamu Ditawari Terus Sama Google Betapa Sesatnya Fahruddin Faiz Itu Yang Namanya Filter Bubble Itu Peradaban Ngeyel Nah Coba Ya Ini Sumber-sumber Kegelisahan Moral Kita Hari Ini Sehubungan Dengan Mass Meditated Reality Tadi Baik Saya Tambah Dampaknya Jangan Dianggap Sepele Untuk Kita Individu Secara Psikologi Ada Namanya Online Disinhibition Effect Orang Lepas Kontrol Begitu Masuk Dunia Maya Rusak Moral Dan Kamu Tidak Peduli Kenapa Kalau Di Dunia Nyata Kamu Berperilaku Immoral Kelihatan Langsung Tapi Di Dunia Maya Tidak Kamu Tidak Sadar Itu Kamu Diam-diam Bohong Diam-diam Bikin Berita Palsu Diam-diam Bikin Goro-goro Tenang Saja Pak Saya Punya Akun Anonim Saya Punya Akun Yang Fake Account Jadi Saya Bohong Saya Kamu Anggap Seperti Itu Aman Kamu Tidak Sadar Betapa Itu Merusak Dirimu Sendiri Jangan Dikira Mentalitas Seperti Itu Hanya Bikin Rame Yang Diluar Dirimu Bikin Masalah Diluar Kerusakan Moral Moral Yang Diprihatinkan Orang Lain Tidak Tau Tapi Dirimu Kacau Dirimu Rusak Jadi Kalian Bikin Berita Bohong Komen Yang Ngacau Merusak Menghancurkan Reputasinya Orang Dan Kalian Seneng-seneng Saja Dengan Itu Lumayan Rame Padahal Saya Tadi Bohong Sekarang Rame Asik Seolah Itu Aman Ya Mungkin Aman Kamu Tidak Ditangkep Polisi Tidak Ketahuan Tapi Moral Murusak Ini Kalau Masif Tadi Hubungannya Dengan Generasi Bagaimana Nanti Bangunan Moral Generasi Yang Akan Datang Yang Kedua Ada Fear Of Missing Out Ini Orang Sering Pakai Istilah FOMO Takut Kalau Tidak Exist Akhirnya Kamu Memaksakan Diri Harus Tampil Terus Di Dunia Maya Harus Tampil Terus Posting Apa Saja Ini Namanya Fear Of Missing Out Tidak Penting Tidak Penting Yang penting Kamu Tampil Akhirnya Ada Orang Share Apa Kamu Lanjutkan Kamu Share Lagi Ada Orang Ngirim Apa Kamu Tidak Pah Ini Ngirim Apat Kok Sulit Alah Tak Share Lagi Padahal Mungkin Kamu Tidak Sadar Banyak Hal Yang Mungkin Merusak Disitu Banyak Hal Yang Membingungkan Orang Yang Penting Kamu Tampil Kalian Kan Gelisah Kalau Grupmu Sepi Grup Ini Kok Sepi Banget Terus Memenya Banyak Tentang Grup Yang Sepi Seolah Kalau Sepi Berarti Kamu Tidak Ada Kalian Ingin Tampil Terus Exist Terus Kadang-kadang Kalau Ada Temen Sakit Atau Ada Anggota Grup Yang Keluarganya Meninggal Itu kan Perlombaan Inalillahi Perlombaan Bela Sungkawa Tidak 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 Akhirnya Terpaksa Kita Harus Menghabusi Satu-satu Postingan Karena Penuh Kuotanya Jadi Itu fear of missing out Seolah-olah kalau belum tampil Belum ada Makanya kalian Setiap kali posting kan bolak-balik Kamu tengok kira-kira yang sudah Melihat berapa, yang sudah ngelike berapa Semakin banyak yang ngelike, semakin banyak Yang ngelihat, kamu merasa semakin Exist Jadi kamu exist atau tidak Kamu ukur sejauh mana postinganmu Viral Ini saya posting sejak kemarin Yang Melayu kok cuma dua saja Itu pun yang satu akunku sendiri Yang satunya Itu kamu gelisah Mesti ya, karena khawatir Jangan-jangan aku sudah tidak dipedulikan orang lagi FOMO Fear of missing out Yang ketiga Kamu lebih peduli citra Daripada esensi Kamu lebih senang Kelihatannya Daripada aslinya Itu kan yang membuat Kalau kamu foto itu Filternya bisa Tiga, empat kali Kamu nyari foto yang bisa Membuatmu Seganteng mungkin Itu pun sekali foto Kamu ambil Dua puluh, tiga puluh kali Kamu pilih satu Satu yang menurutmu Paling pas Citra lebih kamu Utamakan Daripada Keaslian Ini juga Perlu dipertimbangkan Kemudian Mentalitas Instan Apa-apa Ingin segera Ingin langsung Kalau ini boleh Nanti teman-teman Mendengarkan sesi Ngaji Paul Virilio Tentang Dromologi Bagaimana Masyarakat hari ini Itu apa-apa Pengen cepat Tidak sabar Menunggu proses Tidak sabar Menanti Proses yang memang Harus dijalankan Nah Inginnya Instan Pilihan presiden Masih Dua Tahunan lagi Itu mungkin Kamu yang sudah punya Jagob inginnya Yo calonku harus Jadi presiden sekarang Jadi Ingin segera Ingin langsung Nah Ini nanti Efeknya besar Untuk kehidupan Hari ini Perhatikan juga Problem Kelemahan Dalam Alarming Intuition Alarming Intuition Itu sinyal Bahaya Dari dalam Diri kita Sendiri Karena Kita bergumul Dengan Kepalsuan Kepalsuan Citra-citra Yang tidak Sejati Kita tidak Pekah Lagi Terhadap Yang sejati Bahkan Mungkin Kita Tidak sadar Sedang Melakukan Bahaya Termasuk Yang diramalkan Oleh Hanjona Sendiri Ini sebenarnya Kita sedang Bunuh diri Menuju Situasi Kiamat Bareng-bareng Sinyal Bahaya Dalam diri Kita Mulai Melemah Jadi Seolah-olah Itu Biasa Saja Normal Saja Nah Ini Juga PR Kita Semua Dan Yang Terakhir Tentu Saja Ketidakpastian Mana Yang Memang Sejati Benar Mana Yang Asli Mana Yang Esensial Kita Sulit Membedakannya Hari Ini Apalagi Efek Untuk Dunia Sosial Ini Lebih Parah Lagi Narasi Cerita Kita Itu Bisa Lebih Kita Anggap Benar Dibandingkan Data Viral Jadi Patuhan Kalau Viral Berarti Benar Kalau Tidak Berarti Tidak Jadi Logikanya Hari Ini Banyak Pakai Logika Viral Atau Tidak Viral Kebenarannya Orang Banyak Kita Pastikan Benar Cara Berfikir Ini Kan Terus Dimanfaatkan Oleh Berbagai Pihak Misalnya Dengan Fenomena Baser Baser Kenapa Yang Seperti Ini Laku Karena Selama Ini Kita Berfikir Yang Didukung Orang Banyak Atau Yang Viral Itulah Yang Benar Coba Cara Berfikir Kita Tidak Begini Mungkin Baser Baser Tidak Laku Begitu Wow Ini Trending Nomor Satu Tidak Masalah Tidak Mesti Benar Juga Sekarang Nomor Dua Trending Terserah Itu Nomor Satu Atau Nomor Dua Kalau Salah Tetap Salah Cara Berfikir Kita Tidak Begitu Akhirnya Kita Dikendalikan Oleh Viral Dan Tidak Viral Yang Uangnya Banyak Kuotanya Banyak Bisa Bikin Akun Puluhan Ratusan Menang Dia Kamu Tadi Cuma Dilaik Dua Orang Dia Bisa Beli Follower Langsung Dilaik 500 Orang 1000 Orang Karena Logika Viral Ini Kemudian Jangan Lupa Efeknya Untuk Masyarakat Tentang Polarisasi Saya Bilang Tadi Betapa Ada Istilah Filter Bubble Filter Bubble Itu Seperti Google Dia Akan Menyeleksi Mele Informasi Berita Apapun Yang Cocok Untuk Kita Maka Kita Tambah Mantep Dengan Kebenaran Kita Tambah Yakin Salahnya Yang Lain Kita Tambah Terpolarisasi Kita Lebih Suka Mendengarkan Gemah Suara Kita Sendiri Lewat Google Kan Saya Benar Saya Cocok Buktinya Ini Dan Google Menyuplay Terus Bukti Bukti Yang Cocok Bukti Yang Lain Tidak Ditampilkan Kita Dia Memberi Yang Kita Inginkan Saja Ini Problem Jadi Semakin Menegaskan Perbedaan Akhirnya Polarisasi Tambah Kuat Ideologi Ideologi Semakin Semakin Bermunculan Kita Rasanya Semakin Jauh Dengan Sesama Saudara Nah Yang terakhir Tentu saja Banyak Hal Yang penting Terlewatkan Hanya Hanya Untuk Hal Hal Yang Tidak Penting Ini Juga Perlu Jadi Perhatiannya Teman Teman Ini Dampaknya Jadi Arena Hidup Kita Hari Ini Yang Mengundang Kegelisahan Moral Tadi Agak Berat Kita Berhadapan Dengan Mass Medi Realty Kita Berhadapan Dengan Situasi Sosial Ekonomi Politik Budaya Agama Komunikasi Yang Perlu Dibahas Lagi Ada Banyak Yang Menggelisahkan Saya Tidak Bilang Semuanya Begitu Tapi Fenomena Semacam Ini Mulai Bermunculan